Sekitar 500 ton beras di gudang bulok Kelurahan Bitung, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan, diduga raib. Kini pimpinan wilayah perumbulok Sosebar, Bahtiar, AS masih melakukan investigasi terkait raibnya ratusan ton beras tersebut. Pimpinan cabang pembantu bulok Pinerang Radityowe Putra Sikado dan Kepala Gudang Lampa PK Bata Pinerang Muhammad Idris diberi sanksi berupa pencopotan imbas kejadian ini. Pasalnya, kedua orang tersebut paling bertanggung jawab atas raibnya beras di gudang bulok Pinerang. Sudah mengkonfirmasi Kepala Gudang, sementara ini pengakuannya tidak hilang, dipinjam oleh pihak ketiga. Jadi seperti itu. Tapi itu Anda melalui prosedur atau bagaimana? Sekarang tim kita lagi bekerja, kita dari tim kanbil sudah turun, kemudian pusat juga sudah turun, kemudian kita juga dengan pihak aparat sudah berkoordinasi. Saya pikir ini akan kita tangani secara profesional. Ya harus kita ambil tindakan lah. Ya orang yang berbuat salahnya mesti ada punishment lah. Dan kita juga tidak akan memelindungi yang namanya kejahatan, itu aja. Berdasarkan hasil investigasi, Muhammad Idris mengaku bahwa 500 ton beras itu tidak hilang, tetapi dipinjamkan ke rekanan bulok yaitu CV SMP di Pinerang. Peminjam pun dikabarkan sudah sedikit demi sedikit mengembalikan beras tersebut. Sementara itu, Kapolres Pinerang AKBP Roni Mustafa mengatakan, pihaknya telah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Jika terbukti ada unsur pidana dalam raibnya ratusan ton beras ini, polisi akan melakukan tindakan tegas. Namun hingga saat ini, polisi masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Anggota kita sudah kita turunkan. Sekarang tahap lidik, belum sidik. Jadi kita kumpulkan betul barang bukti termasuk saksi-saksi. Apabila nanti betul-betul mengarah di situ ada penyimpangan hukum, akan kita tingkatkan sidik. Jadi belum ada penetapan tersangka ya? Belum, belum, belum. Terima kasih telah menonton!